selamat datang lagi di channel pahaman bi di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara ketika kalian kehabisan tinta hitam pada printer tapi sangat memerlukan printer oke sebelum kita mulai jangan lupa klik subscribe untuk channel ini dan turn on notifikasinya baik langsung saja sebenarnya apabila kita kehabisan tinta hitam dan kita hanya memiliki tinta warna kita bisa menggunakan tinta warna untuk mencetak walaupun yang kita cetak adalah warna hitam yaitu kita buka dulu device and printer dengan mengklik kanan pada disk PC kemudian control panel pada hardware and sound buka device and printer kalau sudah klik kanan pada triple printer yang kalian gunakan kemudian klik printer properties setelah terbuka klik pada bagian maintenance dan klik pada ink cartridge setting nah disini pada awal pengaturannya adalah both black and color yaitu hitam dan warna dipakai secara bersamaan tapi apabila kartu hitam kalian habis dan hanya ada warna terubah menjadi color only kemudian klik ok nah dengan cara ini ketika kalian mencetak tulisan berwarna hitam maka hasil yang keluar adalah hitam tapi ingat jangan terlalu sering menggunakan cara ini karena apabila kartu hitamkan terlalu lama dengan kondisi habis akan merusak kondisi kartu hitam jadi selalu sediakan isi ulang agar kalian tidak sampai kehabisan tinta untuk printer kalian nah apabila kalian ingin mengembalikan pengaturan yang seperti awal hal lama dilakukan dengan membuka depis and printer klik kanan driver printer klik properties dan ubah kembali menjadi boot black and color jangan lupa klik ok klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan demikian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe share video ini pada teman-teman kalian semua sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati